Alhamdulillah Yang berbahagia ini dan tentunya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah lomba tartil Al-Quran sudah memasuki di Episode ke 10 Dan insya Allah kita akan Menampilkan kembali 9 peserta yang masuk Seleksi di tahap pertama Dan seperti biasa Bersama narasumber kita Yang tentunya akan mengoreksi Dan juga memberikan Catatan dan juga nilai Al-Ustaz Khairul Anhar Kita sahabat terlebih dahulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Baik sahabat semua Insya Allah di sesi pertama Seperti biasa kita akan menampilkan 3 peserta Dan ketiga peserta itu adalah Yang pertama Ardian Shah dari Singa Raja Bali Dan yang kedua M. Husni Rashid dari Tualang Perawang Siak Riau Dan ketiga ada Arya Sastra Wijaya dari Kisaran Dan kita akan melihat terlebih dahulu Penampilan mereka berikut ini A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhah Al-Fatihah Al-Fatihah Kutibah Al-Fatihah 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 Al Al-Fatihah 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 beberapa huruf, misalnya huruf khah, huruf khah kurang jelas diucapkan ya kemudian pelafalan huruf bad huruf bad itu juga huruf badnya kurang tepat kedengarannya ya, kemudian kata pada sampai kata ma'dudat ayyaman ma'dudat itu ustad mendengar disini kurang matnya ya karena dia mat'arib lissukun mat'arib lissukun, maka dia dipanjangkan ya karena untuk mat'arib lissukun yang lain, ustad perhatikan dia panjang, jadi saat berhenti pada kata ma'dudat dipanjangkanlah juga matnya ayyaman ma'dudat seperti itu nah kemudian pada kata disana ada tanwin pada huruf ra bertemu dengan fa itu kurang gunnahnya gunnahnya kurang ya jadi saya ulangin bahwa setiap ikhfa haqiki itu mesti disertai dengan gunnah ini catatan untuk adik Ardian Shah semoga ke depannya lebih giat lagi belajarnya dan jangan lupa untuk berlatih di hadapan guru tentunya ya di hadapan ustad yang bisa langsung mengoreksi kesalahan kita dan juga tolong jangan tergesa-gesa membacanya biasa saja tenang ya kemudian untuk saudara Huzni Rashid M. Huzni Rashid dari Tualang dari Perawang Sia Riau membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 bacaannya bagus suara juga bagus hanya ada sedikit catatan pada saat membaca Baksan Shadidah siyugianya itu dibaca dengan ikhfa bukan dengan idhah Baksan Shadidah kedengarannya dibaca dengan idhah kemudian kata kaburat kalimatan takhruju kaburat kedengaran ada safir pada huruf ta kaburat ya jangan seperti itu karena ta tidak memiliki sifat safir kemudian kalimatan takhruju ini juga ada masalah pada ikhfanya dibaca dengan izhar ya kalimatan takhruju nah harusnya dibaca dengan ikhfa dan diiringi dengan gunnah itu saja catatannya suaranya adanya sudah baik lah ya tapi perlu ditingkatkan pada aspek gunnahnya pada ikhfanya ya jangan lupa untuk berlatih di depan guru langsung untuk yang ketiga ada saudara Arya Sastra Wijaya dari kisaran ya membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 ya bacaannya bagus suara bagus ya hanya yang perlu diingat mat terlalu panjang lebih dari enam harakat bahkan ada yang sampai sembilan harakat ya pada mat arid lisukun ya saya perhatikan itu terlalu panjang pada saat membaca ta'awudnya juga ta'awud itu panjang sekali matnya jadi membaca Al-Quran dengan tajwid tidaklah artinya kita boleh berijtihad memberikan mat lebih daripada yang semestinya mat itu yang paling panjangnya enam harakat saja seperti itu jangan sampai berlebihan ya kemudian pada kata saya mendengar ada safir pada huruf ta ya kemudian pada saat membaca ala safarin ala safarin kata ala kata ala itu matnya juga kepanjangan lebih daripada dua harakat seogianya itu dibaca dengan dua harakat karena dia termasuk ke dalam mat asli atau mat tabi'i tidak perlu dipanjangkan juga sebahagian gunnah terlalu panjang sebahagian gunnah itu dibaca terlalu panjang nah kemudian catatannya terlalu banyak cengkoknya hati-hati jangan terlalu banyak cengkok karena itu akan bisa menimbulkan penambahan huruf yang ustad perhatikan tadi disini pada kata itu kurang tajdid pada huruf waw jadi dia perlu ditajdidkan huruf wawnya demikian catatan untuk area sastra wijaya dan dua peserta lainnya barakallahu fikum baik insyaallah ketiga peserta di sesi pertama sudah diberikan catatan dan insyaallah di segmen berikutnya atau di sesi kedua kita masih akan menampilkan tiga peserta dan kita jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap di lomba tartil tartil al-qur'an baik baik sahabat keluarga muslim kembali di lomba tartil al-qur'an kita berada di sesi kedua dan akan menampilkan kembali tiga peserta yang pertama ada indah seri sudarmi dari magetan jawa timur yang membaca surah al-muluk ayat satu sampai tiga kemudian fakhira idris harahab dari serdang berdagai yang membaca surah al-baqarah 183 184 kemudian najwa hasanah afifah dari batam yang membaca surah al-ahzab ayat 59 dan berikut penampilan mereka a'udhu billahi bilashaytanirrayim bismillahirrahmanirrahim 124 terjatuh presiden chapter 10 yang dikenalki dan beri tercards kembali han selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya baik sahabat semua telah kita saksikan ketiga penampilan peserta di sesi kedua dan bagaimana catatan dan juga koreksian dari usad kita dan kepada beliau paling persilahkan kembali baik bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ada catatan yang cukup besar disini perlu diperhatikan entah saya yang salah mendengar atau mungkin saudari indah yang sedang pilek atau bagaimana pada saat ta'awud itu saya mendengar itu bacanya bukan a'udzubillahiminasyaitanirrahim tapi a'udzubillahibilasyaitanirrahim seperti itu saya coba ulang mendengarkan video ini dan saya semakin yakin bahwa ucapan ta'awudnya salah a'udzubillahibilasyaitanirrahim bilasyaitanirrahim seharusnya minasyaitanirrahim ini yang pertama nah kemudian pelafalan huruf ra itu masih kurang tepat pelafalan huruf ra pada ayat-ayat yang dibaca tadi itu masih kurang tepat kemudian pada saat berhenti pada kata amala liyabiluwakum ayyukum ahsanu amala itu matnya belum tepat cukup diberi dua harakat saja cukup diberi dua harakat saja ini mungkin saudari indah sedang dalam keadaan kurang fit barangkali jadi sehingga bacaannya kurang ini kurang baik ya kemudian ada saudari fakhira idris harahab dari serdang bedage yang membaca surat al-baqarah ayat 183 dan 184 ini masih anak-anak kita perhatikan ada potensi yang bagus saya lihat bacaannya juga bagus ikhfa sudah bagus hanya yang kita perhatikan nafasnya agak pendeknya jadi perlu latihan nafas saja ya juga pada pelafalan huruf bat pada kata mariban ini perlu dilatih lagi karena kurang tepat selain itu gunahnya juga sudah bagus bacaannya juga bagus selanjutnya ada saudari semuanya bagus dan untuk ketiganya mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas bacaannya lagi dan semoga nanti bisa menjadi guru al-quran yang baik barakallah ya baik alhamdulillah sahabat semua ketiga peserta di sesi kedua sudah diberikan catatan dan juga koreksiannya dan insyaallah di sesi ketiga nanti kita akan menampilkan tiga peserta namun kita akan jeda terlebih dahulu jangan kemarah-marah tetap di lomba tartil al-quran baik sahabat keluarga muslim alhamdulillah kita kembali lagi di lomba tartil al-quran di sesi ketiga kita akan menampilkan kembali tiga peserta yang pertama ada syafiqah dari sumatera barat yang membaca surah al-muluk ayat 1 sampai 3 yang kedua Sani Eka Putra dari Riau yang membaca surah al-kahfi ayat 1 sampai 5 kemudian yang terakhir ada naufal afsa dari Yogyakarta yang membaca surah al-muluk 1 sampai 3 dan sebelum kepada catatan dan koreksian dari ustad kita akan melihat penampilan mereka terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 fathahnya kurang tepat kalau fathah diucapkan fathah terbuka rahangnya gitu ya kemudian wahuwal azizul ghafur pada kata al-ghafur itu pelafalan huruf fa tidaklah melibatkan kedua bibir atas dan bawah tetapi melibatkan bibir bawah bagian yang basah dengan ujung gigi seri atas wahuwal azizul ghafur bukan ghafur bukan ghafur tapi wahuwal azizul ghafur fa seperti itu kemudian pada pelafalan farji'il basara farji'il basara itu kedengarannya huruf ra yang setelah fa farji'il basara itu tidak ditafkhimkan seyogiannya dia ditafkhimkan atau ditebalkan jadi bacanya jangan farji'il basara tapi farji'il basara hal taramin futur demikian untuk syafiqah selanjutnya ada saudara Sani Eka Putra dari Riau Kabupaten Kuantan Singingi membaca surat Al-Kahfi ayat 1-5 saya apresiasi bacaannya bagus pemilihan tempat juga bagus Masya Allah kemudian ada sedikit saja catatan yakni pada waqaf berhenti pada Al-Mu'minin kemudian disambungkan Al-Ladzina ini berhenti disitu dan memulai pada kata yang selanjutnya itu untuk kasus ini kuranglah bagus ya karena kata Al-Ladzina itu adalah sifat untuk Al-Mu'minin yang masih dalam satu konteks pembicaraan jadi kalau diputus seolah-olah dia dua konteks yang berbeda itu saja untuk kasus pembacaan ayat ini nah selanjutnya ada kita mau kasih perhatian pada pelafalan ikhfa' syafawi ma'lahum bihi min ilmin ya yang saya perhatikan adanya furjah yang cukup lebar ya cukup besar furjah disini maksudnya adalah bahwa saat mengucapkan mim sukun yang bertemu dengan ba itu bibir tidak benar-benar mengatup tapi ada semacam lubang dan saya perhatikan lubang itu cukup besar sehingga tidaklah terbentuk huruf mim ya syogianya ini adalah mim dibaca dengan ikhfa ya kita katupkan kedua bibir tapi tidak dikencangkan hanya tidak dikencangkan tapi tidak dikatupkan ma'lahum bihi min ilmi yang saya perhatikan furjah ada furjah ya tetapi furjahnya cukup besar sehingga kedengaran seperti mat dia seperti itu jadi dikatupkan saja kedua bibir ya hanya jangan dikencangkan saat mengatupkan itu ketika sampai baru kita itu perlu mengencangkan bibir kita karena sifat ba' itu meletup dia seperti itu itulah catatan untuk saudara Sani Eka Putra secara umum bacanya sudah bagus suara juga bagus berikutnya ada saudara Naufal Afsa dari Yogyakarta membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3 yang saya apresiasi adalah makharijul hurufnya jelas bagus membaca ayat-ayat yang sudah dibaca tadi hanya ada catatan-catatan yang pertama pada saat ta'awud bacalah dengan jelas a'udhu bukan a'udhu bukan a'udhu seperti itu kelihatannya saudara Naufal ini membacanya dengan mode mujawad lambat pelan dengan lagu perlu hati-hati dalam mode membaca seperti ini karena dia berpotensi memberi mat kepanjangan atau gunah kepanjangan atau hal yang tidak ada matnya jadi ada mat saya tulis disini ada beberapa contoh pada saat melafalkan syai'in qadir ini ada tanwin bertemu dengan qaf saya perhatikan letak bibirnya seperti ada ishmam seperti ada bommah syai'in qadir itu keliru padahal huruf qaf itu tidak ada peran bibir dalam mengeluarkannya makhratnya tidak ada kaitannya dengan bibir dia qaf bukan qaf tapi qaf lidah kita yang naik ke atas jadi jangan sampai seperti ada ishmam dan ini saya perhatikan banyak seperti itu syai'in ketika huruf istilah didahului oleh nunmati ataupun tanwin sering sekali orang-orang membuat ishmam disana misalnya syai'in qadir padahal tidak ada peran bibir saat kita mau mengucapkan huruf qaf itu perlu diperhatikan kemudian pada saat membaca liya belu wakum ini dampak daripada membaca mujawat tadi liya belu wakum seperti ada mat antara qaf dengan mim seperti ada waw sukun dia jadinya liya belu wakum tidak ada mat jadi ini harus diperhatikan khususnya bagi siapa saja yang membaca dengan mode mujawat karena ini sangat berpotensi membuat mat jadi kepanjangan atau huruf yang tidak ada matnya menjadi ada matnya ada satu catatan lagi yakni pada saat membaca sabaa samawatin tibaqa ada dua catatan disini huruf waw yang ada pada kata samawatin itu tidak dibaca dengan jelas tidak diucapkan dengan tepat yang saya perhatikan membacanya samaw bukan waw tapi samawatin samawatin ya kemudian tanwin pada huruf ta yang kemudian diikuti oleh huruf ta juga terjadi kasus ishmam tadi ya seperti syai'i'i'u qadir sabaa samawatin sabaa samawatin samawaa siogiannya saat mengucapkan waw bibir kita itu manyun waw samawatin tidak seperti itu nah ini catatan untuk saudara naufal afsa wallahu ta'ala alam demikianlah komentar untuk tiga peserta di sesi yang terakhir tapi secara umum saya sangatlah senang terdiri dari partisipannya anak-anak muda anak-anak bahkan ada orang tua juga seperti episode sebelumnya saya mengapresiasi semua partisipasinya dan semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang lebih baik membaca Al-Quran dan bisa mengajarkannya kepada orang lain dengan baik pula barakallahu fikum baik insyaallah alhamdulillah sabat semua sembilan peserta di episode ke-10 sudah kita tampilkan dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan catatan dan juga koreksian untuk semua peserta Ustadz baik sabat semua insyaallah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya dan kita akan menampilkan peserta lainnya namun tentunya untuk saat ini sampai disini ya insyaallah sahabat semua dengan tetap terus berdoa kepada Allah agar selalu Allah memudahkan setiap urusan kita baik kita akhiri dengan doa khabaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati